Intro Anida TV Menebar hikmah Bersandar Al-Quran Dan Asunnah Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu anista'inuhu anista'wfiruhu Wa na'udubillahi min syururi anfusina Wa siji'ati amalina Man yahnihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyah wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Masjid al-amin yang kita cintai ini Mudah-mudahan Para teman kita ini Dibergahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Materi kita kali ini adalah Tanda-tanda kiamat kecil Sesuatu yang harus kita imani Bahwa Kiamat akan terjadi Yang kecil ini bukan kiamatnya Tapi tandanya Saya ulangi ya Tanda-tanda Kiamat kecil ya Kecil disini tandanya bukan kiamatnya Jadi tanda-tanda kecil datangnya kiamat Sesuatu yang kita yakini bahwa Hari kiamat pasti terjadi Bahkan itu menjadi Pokok-pokok keimanan kita Wajib meyakini Datangnya hari kiamat Akan tetapi tidak ada yang tahu Ilmunya hari kiamat kecuali Allah Jadi kalau ada orang yang Mengklaim Mengetahui Kapan terjadinya hari kiamat Maka dia adalah seorang pendustah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Luqman ayat 34 Telah menyatakan Innallaha indahu ilmusa'ah Sesungguhnya hanya Allah lah Disisinya pengetahuan tentang Hari kiamat Jangankan kita Rasulullah saja pernah ditanya Tentang Matas-sa'ah Kapan hari kiamat itu terjadi Maka Rasulullah menjawab Tidaklah orang yang ditanya Lebih mengerti Daripada orang yang bertanya Artinya Rasulullah tidak tahu Akan tetapi Rasulullah mengkabarkan Tanda-tandanya Rasulullah Menginformasikan ke kita Ciri-ciri akan datangnya hari kiamat Ciri-ciri datangnya hari kiamat itu Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Ciri atau tanda-tanda yang besar Dan yang kedua adalah Tanda-tanda yang kecil Dan kita tidak membahas dalam kajian ini Tanda-tanda yang besar Munculnya jajal Isa al-Masih Matahari terbit dari Mana? Barat Munculnya ya'jud dan ma'jud Kita tidak membahas itu Tapi kita membahas tanda-tanda yang kecil Dan ini sudah terjadi Kebanyakan sudah terjadi Untuk menyingkat waktu Apa saja Tanda-tanda kecil Datangnya hari kiamat Yang pertama adalah Biksatun Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tanda kecil yang pertama Bahwa kiamat itu Sudah dekat Adalah Yang pertama Dibutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad itu Nabi terakhir Ketika Nabi terakhir ini diutus Artinya Dunia ini sudah dekat Ajalnya Dari Adam Sampai Yang terakhir Nabi Muhammad Itu menunjukkan bahwa Kiamat sudah dekat Nabinya sudah Nabi yang terakhir Makanya Dalam hadis yang suhi Dijuarkan Imam Bukhari Muslim Rasulullah bersabda Bu istu Ana wassaati kahataini Aku diutus ke muka bumi Sedangkan antara Diriku Dengan hari kiamat Kahataini Rasulullah menggabungkan Jari telunjuknya Dan jari tengahnya Artinya Rasulullah diutus Sebagai nabi terakhir Itu sendiri Termasuk Tanda Bahwa kiamat ini Sudah dekat Ini yang pertama Tanda yang kedua Tanda kecil Dan sudah terjadi Adalah Terbelahnya Bulan Terbelahnya Apa? Bulan Pernah terbelah Belum? Sudah Sudah pernah Bulan yang pecah Mana dalil Yang menunjukkan bahwa Bulan sudah pernah pecah Dalilnya adalah Surat Al-Qamar Ayat yang pertama Iktarobatis Sa'ah Kiamat Sudah mendekat Wan syakol Komar Dan Bulan telah Terpecah Terbelah Telah Lafatnya pakai Pasten Lampau Wan syakol Dan telah Berarti sudah apa? Belum? Sudah Sudah terpecah Itu di zaman Sohabat Sebagaimana Dirwayatkan Imam Bukhari Muslim Dari Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Ya Insyaqqa Al-Qamaru Ala'ahdi Rasulullah Pernah kami melihat Bulan itu Pecah Di zaman Rasulullah S.A.W. Firqotah ini Menjadi dua Bagian Firqotun Fawqol Jabal Satu bagian Ada di Atas bukit Wa firqotun Dunah Dan sebagiannya Ada di bawahnya Dilihat oleh Para sahabat Fakala Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah Bersabda Ishhadu Saksikatlah Rawahu Al-Bukhari Wa Muslim Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Ini dalil Bahwa Kiamat Sudah dekat Kemudian Yang nomor Tiga Ciri Terjadinya Kiamat Tanda-tanda Kecil Terjadinya Kiamat Adalah Yang nomor Tiga Ini Enam Poin Enam Poin Jadi berarti Ya Tiga Enam Tujuh Delapan Sembilan Berapa Dalam hadis Yang sohi Min alamati Sa'ati Suhrah Ciri Atau Tanda Kiamat Kecil Diantaranya Adalah Sebagaimana Dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah Mengatakan Situn Bayi Nait Sa'ah Ada Enam Tanda Akan Hadirnya Hari Kiamat Yang pertama Ini masih Nomor Tiga Mauti Kematian 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 Siapa Masih Berarti Rasulullah Wafat Itu berarti Tanda Hari Kiamat Dekat Yang kedua Tanda Yang kedua Dari Enam Masih Dalam Nomor Tiga Yang nomor Dua Adalah Ditaklukkannya Baitul Maktis Yerusalem Yerusalem Baitul Maktis Al-Quds Palestine Ini Terealisasi Pada Zamannya Umar Bin Khotob Di Zaman Umar Bin Khotob Yerusalem Berhasil Ditaklukkan Komuslimin Dari Tangan Orang-orang Romawi Zamannya Umar Syam Jadi Islam Zamannya Umar Dulu Syam Itu Romawi Palestina Lebanon Suria Yordania Itu Zaman Dulu Itu Romawi Terus Ditaklukkan Zaman Umar Bin Khotob Syam Diislamkan Tulisan Ibrani Hilang Diganti Tulisan Arab Bahasanya Bahasa Arab Dan Bahasa Itu Penting Kalau Seorang Berhasil Menaklukkan Negeri Dan Berhasil Menjadikan Bahasanya Ikut Hidup Exist Di negeri Jajahnya Maka selamanya Dia akan Tenang Lihat Sekarang Ini India Itu dulu Ditaklukkan Islam Sempat Islam Tapi Karena Bahasanya Tidak Bisa Melekat Kucul Ilang Iran Iran Syia Itu Dulu Ditaklukkan Banyak Ulama lahir Disana Tapi Bahasanya Tidaklukkan Lepas Jadi Syia Turki Juga Itu Turki Kurang Perhatian Sama Bahasa Arab Dia Punya Khilafah Besar Tapi Karena Kurang Perhatian Sama Bahasa Arab Apa Namanya Jatuh Juga Di Tangan Sekuler Di Zamannya Siapa Gustafa Kamal Ataturk Penting Bahasa Arab Kalau Antum Belajar Bahasa Arab Orang Barat Itu Pengen Rusak Bahasa Arab Karena Bahasa Arab Itu Mempunyai Persatuan Dari Maroko Maroko Sampai Marotania Marotania Itu Selatannya Maroko Sampai Ke Irak Semuanya Bahasa Arab Sudan Bahasa Arab Meskipun Hitam Hitam Bahasa Arab Kuat Tidak Akan Lepas Kenapa Spanyol Itu Bisa Kuat Sampai 700 Abad Eh 7 Abad Karena Bahasa Arab Jadi Bahasa Spanyol Pada Urang Spanyol Semuanya Bahasa Arab Sampai Peninggalan Peninggalan Bahasa Arab Makanya Kuat Tapi Kalau Bahasa Arab Tidak Melekat Pasti India Negara Islam Mohul Fih Lepas Lepas Nantinya Bahasa Arab Jadi Bahetul Makdis Yerusalem Itu Dulu Romawi Ditaklukkan Di zaman Umar Bin Khattab Setelah Itu Yang Ditunjuk Untuk Menjadi Gubernur Di Sana Adalah Muawiyah Bin Abis Sufiyah Terus Di Akhir Akhir Dinasti Abbasiyah Tentara Salib Datang Tentara Salib Datang Diambil Lagi Oleh Orang-orang Barat Ya Oleh orang-orang Barat Kemudian Direbut Lagi Oleh Salahuddin Al-Ayubi Kemudian Terus Dibawa Pangkuan Islam Sampai Zamannya Turki Usmani Baru Perhatikan Baru Tahun 1948 Lepas Lagi Dari Kau Muslimin Karena Pada Tahun 1948 Berdiri Negara Israel Lepas Lagi Sampai Sekarang Lepas Orang Mau Sholat Saking Saking Lepasnya Sampai Kau Muslimin Menganggap Bahwa Tanah Suci Cuma Dua Mekah Medina Mekah Yang Pikirannya Mekah Medina Yang Kuds Terlantar 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 Sampai Detik Ini Kau Muslimin Terjajah Bisa Di Ditakluhnya Baytul Maqdis Termasuk Apa tadi Siri Dekatnya Hari Kiyam Dan Nanti Insyaallah Akan Kembali Ketangan Kita Yang Nomor Berapa Nomor Tiga Tiga Titik Tiga Mautani Ya Kudufikum Kaku Asil Honam Akan Datang Menjelang Hari Kiamat Itu Sudah terbukti Kematian Kematian Yang Mendadak Seperti Penyakit Kuas Yang Menimpa Kambing Kuas Itu Penyakit Yang Menimpa Kambing Terus Kambingnya Atau Domba Terus Dombanya Itu Mengeluarkan Lender Cairan Dari Hidungnya Sampai Mati Itu yang Nomor Tiga Nomor Tiga Titik Empat Istifad Dotul Mali Hatta Yuktar Rojulu Mi Atat Dinar Faya Dillus Sahiton Kiri Hari Kiamat Mendekat Yang Nomor Tiga Titik Empat Adalah Melimpanya Harta Sampai Datang Suatu Masa Orang Dikasih Seratus Dinar Itu Masih Gak Puas Kok Cuma Seratus Dinar Saking Melimpanya Kalau Ada Orang Dikasih Seratus Dinar Dia Mengatakan Apa Kok Cuma Seratus Dinar Saking Melimpanya Seratus Dinar Berapa Rupiah Satu Dinar 4,25 Gram Emas Betul Satu Dinar Sama Dengan 4,25 Gram Emas Kalau 100 Dinar Berarti Berapa Gram Mas 425 Ya Berarti 4 Ons Per Empat Betul Enggak Omongan Saya Emas Harganya Berapa Tinggal Satu Gram Kali 500 Ribu Kali Intinya Banyak Enggak Intinya Banget Orang Dikasih Gok Intinya Banyak Jadi Nanti Pada Menjelang Hari Kiam Harta Melimpa Ruas Sampai Orang Dikasih 100 Dinar Itu Masih Belum Kuas Dan Ini Pernah Terjadi Di Zamannya Siapa Umar Bin Abdil Aziz Umar Bin Abdil Aziz Umar Bin Abdil Aziz Itu Masih Ada Keturunan Umar Bin Khotob Dari Ibunya 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 Umar Bin Abdul Aziz Itu Cucunya Umar Berarti Umar Bin Abdul Aziz Itu Cucunya Umar Dari Pihak Ibunya Kalau Ayahnya Dinas Di Mawiyah Jadi Waktu Malam Umar Ini Keliling Inspeksi Keliling Tiba Tiba Umar Ini Mendengar Percakapan Seorang Ibu Dengan Putrinya Pada Waktu itu Sang Ibu Menyuruh Sang Putri Untuk Mencampur Susu Yang Akan Diperdagangkan Dengan Air Diperjual Berikan Tambahin Air Itu Biar Banyak Maka Sang Putri Mengatakan Ya Umar Wahai Bundah Khalifah Kita Amirul Muminin Umar Bin Khotob Melarang Kita Untuk Mencampur Susu Dengan Air Kita Tidak Beli Curang Dalam Jual Beli Maka Sang Ibu Mengatakan Siapa Yang Tahu Umar Tidak Tahu Dan Semua Orang Tidak Tidak Umar Umar Tahu Allah Telah Melihat Kita Maka Umar Mendengar Percakapan Ini Langsung Dia pulang Memanggil Anaknya Bukan Abdul Umar Anaknya Yang lain Kalau Abunya Andalusia 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 Fanyol Sama Portugis Rata Kena Islam Sampai Di zaman Umar Bin Abdul Aziz Ini Islam Sampai Ke Perancis Bagian Selatan Kota Burduks Apa Burduks Itu dulu Sempat Ditaglukkan Oleh Panglima Islam Namanya Ghafiqi Jenderal Al-Ghafiqi Panglima Kokej Panglima Perang Al-Ghafiqi Dibawa Komando Damascus Yang Jadi Khalifah Pada Waktu itu Siapa Umar Bin Abdul Aziz Sampai Ketika Membagikan Jakab Tidak Ada Orang Rimah Makmur Kabe Itu Di zaman Siapa Umar Bin Abd Aziz Terus Selanjutnya Tiga Titik Berapa Tiga Titik Lima Fitnatun Layak Kobaytun Mil Aram Illa Dahlatun Akan Datang Fitnah Musibah Yang Akan Memasuki Rumah Rumah Orang Arab Sekarang Sudah Terbukti Fitnah Musibah Ujian Di antaranya HP WhatsApp Facebook Akan Datang Akhir Zaman Fitnah Yang Memasuki Rumah-rumah Kalau muslimin Dan Tidak Ada Yang Selamat WhatsAppan Facebookan Twitteran Sampai Ada yang Cerai Gara-gara Facebook Ada yang Menemukan Jodoh Di Facebook Ada yang Semacam-macam Fitnah Sampai Habis Solat Zaman Dulu Habis Assalamualaikum 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 Tidak sekarang Assalamualaikum Tadi kok bunyi itu Apa Dibuka W.A. dari Sial Wiritnya Jadi gini-gini Ini fitnah Tidak hanya Masuk ke rumah Kalau muslim Tapi masuk Kantong-kantong Yang Kalau muslim Hati-hati Sama medsos Penyakit Harus hati-hati Ini Nasjah Gada yang selamat Saya Gak selamat Ustadz Gak selamat Nah selamat Ilaman Rahimah Rambu Kecuali yang Disayang Fitnah Di akhir zaman Akan Datang muslim Yang memasuki Rumah televisi Fitnah Ujian Nomor 3.6 Nanti ada Genjatan Senjata Ada perundingan Antara kalian Antara kalian Anak Si kuning Anak si kuning Itu maksudnya Orang-orang Romawi Asfar Asfar itu Artinya kuning kan Itu julukan itu Orang-orang Romawi Nanti Nanti Terjadi Huru Hara Negeri Arab Kacau Balau Ada Genjatan Sama Orang-orang Tarat Amerika Dan seterusnya Sekarang ini Menjelang Berantakan Semua itu Suria Berantakan Suria itu Untuk Mengembalikan Suria yang Dulu Itu butuh Ratusan tahun Itu negara gagal Suria itu negara gagal Infrastruktur Hancur Terkebur Dulu Ngantarkan Anak ke sekolah Ada taman bermain Sekarang Tidak ada Semuanya Raka dengan Tanah Suria Ini bahaya Berontak Disini Basar Asad Tahu Basar Asad Sesat Si Tapi Basar Asad Itu orang Nasionalis Sebenarnya Dia itu Mewarisi ilmunya Bapaknya Namanya Hafidh Asad Hafidh Asad Itu Hafidh Asad Gamal Abdurnasar Terus Apa namanya Saudah Musaim Itu dulu adalah Orang-orang yang Ingin membangkitkan Arab Dengan Syiar Pan Arabisme Memang Dia keturunan Syia Tetapi Nasionalismenya Mengalahkan apa Syianya Nah orang Islam Yang disana Gak sabar Jadi pertama kali Pemberontakan Disuri itu Gak diristui Oleh para ulama Gak sabar Kemudian Berontak Buat ini Ya namanya Pemerintah Marah Akhirnya Iran datang Iran apa Datang Gizbullah Datang Di backup Yang aslinya Si A nya Gak terlalu Akhirnya sekarang jadi Si A tenangan Bunuhi kaum suri Buas Sebelumnya ya Basar asap Meskipun dia itu Orang seperti Dulu itu ada Universitas suni Juga ada Madrasah suni Juga ada Intinya suni Silahkan Apa Tapi sekarang Semuanya Bunuhi orang suri Negara gagal Ya untuk Kembalikan Suri Ini seperti dulu Butuh puluhan tahun Makanya nikmat aman Ini harus kita jaga Makanya Allah katakan Dan kami berikan keamanan mereka Dari ketakutan Kalau sudah gak ada aman Gak ada zakat Gak ada sholat Kalau gak ada aman Kalau sudah aman Yang terganggu Mau sekolah Gak bisa Mau ke masjid Dilarang Ada rudal Itu yang terjadi Di Suria sekarang Makanya para Ulama Mau wanti-wanti Gak beli Beruntak Darah Pohon muslim Ini tertumpah Tapi karena Sudah terlanjur Terjadi Basar asad Bunuhi orang Ya baru Sihatlah Dan para ulama pun Mengecam Basar Tapi pada mulanya Gak disetujui Pemberuntakan Karena darah Komislim Tertumpah Jadi Yang 3.6 ini Terjadi genjatan senjata Nanti Antara orang-orang Apa Ini kan genjatan senjata Ini mulainya kapan Mulainya sejak Sejak Arab kalah Perang sama Israel tahun berapa itu Yang Pada waktu itu Yang jadi presiden Mesir Siapa Siapa Setelah Gamal Nasir Anwar Sadat Sejak itu Sampai sekarang Dulu itu Arab bersatu Tahun 70-an Bersatu Melawan apa Israel Pada waktu yang Jadi Raja Saudi Mungkin Raja Faisal Sudah semua Sepakat Untuk melawan Israel Jadi Rudal-rudalnya Mesir tinggal Metek Ancur Tel Avif itu Kalau Kalau hanya Musuhnya Hanya Israel Zaman itu ya Anwar Sadat Tinggal Metek Senjananya Tid Tel Avif Lebur Tapi Sebelum Diancam Sama Amerika Kalau Kau Hancurkan Tel Avif Saya Hancurkan Mesir Setelah Itulah Terjadi Perjanjian Camp David Sampai sekarang Tidak bangun Karena kalah Pada waktu itu Sekarang Pecah Tidak Karu-karuan Ada yang Pro Amerika Ada yang Peti Ada yang Tidak Pro Tapi Peti Sampai sekarang Tidak Bangkit-bangkit Sejak Kejadian itu Kalah Dengan Apa Kan dikerocok Tahun itu Israel Dikerocok Sama Arab Tapi Amerika Datang Dan sekutunya Akhirnya Anwar Sadat Tidak berani Anwar Sadat Tidak berani Dan ini Terbukti Terjadi Perjanjian Sampai sekarang Camp David Masih berlaku Nah kemarin Musi janji Barat Tidak mau Karena Takut Camp David Nanti akan Dibatalkan Makanya sekarang Terjadi Seperti itu Terus Sekarang Nomor berapa Berarti Nomor Empat Di antara Ciri Tanda Datangnya hari Kiamat adalah Zuhur Al-Mudda'i Duhur Al-Mudda'i Nabi Nubu'wah Munculnya Orang-orang Yang ngaku Nabi Sudah terjadi Belum Nabi Belum Wafat Sudah muncul Nabi Belum Wafat Sudah muncul Di Yaman Ada 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 Sekarang Ahmad Apa Akhmadiya Mirza Bulam Ahmad Ngaku Jadi Nabi Termasuk Tanda Akhir Zaman Rasulullah Mengatakan Tidak akan Terjadi hari Kiamat Sampai Datang Dajjal Dajjal Yang mengaku Bahwa mereka Adalah Nabi Dan akulah Nabi yang terakhir Tidak ada Nabi setelaku Kata Rasulullah Rawahu Muslim Hadis Rumah Muslim Nomor Lima Kembalinya Tanah Arab Menjadi Subur Dan Dialiri Sungai Sungai Kembalinya Tanah Arab Menjadi Subur Dan Dialiri Sungai Sungai Lataku Musa Atu Tidak Akan Terjadi Hari Kiamat Kata Ta'uda Ardul Arab Murawajan Wan Haro Tidak Terjadi Hari Kiamat Sampai Nanti Arab Itu Hicur Ruyuk Subur Banyak Airnya Sekarang Di Timur Tengah Yang ada Sungainya Dimana Di Irak Ada Sungai 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 Furob Eufrat Sama Di Gris Sama Di Mesir Sungai Nil Tapi Mesir Sudah Afrika Bukan Jazira Arab Kalau Jazira Arab Sendiri Mana ada Sungai Nanti itu Kembal Yaman Dulu itu Subur apa Sekarang Dulu ada Kerajaan Besar Makmur Kerajaan Apa Kerajaan Di Yaman Ratunya Terkenal Kerajaan Apa Namanya Mosokono Di Yaman Itu Yang Zamannya Nabi Sulaiman Ada Ratu Ratu Balkis Ada yang Katakan Bilkis Ada yang Balkis Itu Nama Kerajaan Kerajaan Apa Kerajaan Sabah Kan Ada Surat Sabah Itu Menceritakan Kerajaan Dulu Makmur Karena Bermaksiat Menyakutukan Allah Allah Ubah Digesang Nanti pada Hari Kiamat Tidak Terjadi Hari Kiamat Sampai Kembali Negeri Arab Ada Sungai Sungai Yang Nomor 6 Disini Ada Keterangan Saya Baca Sebagai Tambahan Ilmu Masih Nomor Berapa Tadi 5 Eh 6 Eh 5 Wah Baru Ulama Di Dan Para Ulama Ahli Geologi Telah Mengabarkan Dimitlimah Akbar Nabi Sebagai Yang Dikabarkan Nabi Tentang Kemungkinan Tanah Arab Lagi Akan Kembali Subuh Ya Nomor 6 At-tabahi Bil Masajid Ciri Datangnya Hari Kiamat Orang Orang Berbangga Bangga Bermegah Bangun Masjid Tapi Kalau alamin Bermegah Megah Tapi Jama'anya Juga Megah Jadi Tidak Bapa Yang Kau Bule Bermegah Megah Tapi Tidak Ada Jama'anya Di Fisik Penting Tapi Non-fisik Pun Harus Ditambahkan Zamannya Sohabat Dulu Malah Kurma Pelepak Kurma Tapi Yang Solat Penuh Gak Ada Yang Gak Solat Menafik Di Zaman Nabi Jadi Rasulullah Mengatakan Tidak Tidak Akan Datang Hari Kiamat Sampai Datang Nanti Pada Hari Kiamat Pada Akhir Zaman Orang-orang Bermegah Megah Bangun Masjid Sekarang Sudah Terbukti Enggak Bermegah Megah Semoga Kita Tidak Terjatuh Nomor Tujuh Termasuk Ciri Datanya Hari Kiamat Banyaknya Anak Durhagah Ke Orang Tua Banyaknya Anak Yang Durhagah Kepada Orang Tua Rasulullah Ditanya Mata Sa'ah Kapan Hari Kiamat Mal Pas Munu An Habi Alam Minas Sa'il Orang Yang Ditanya Tidak Lebih Mengerti Daripada Yang Bertanya Tanya Ma'am Ratuh Apa Ciri Kirinya Hari Kiamat Rasulullah Menjawab Antalidal Amatu Robbataha Seorang Buddha Akan Melahirkan Majikannya Apa Tafsirannya Ciri Hari Kiamat Adalah Seorang Buddha Akan Melahirkan Apa Majikannya Apa Tafsirannya Itu Banyaknya Anak Durhaka Sampai Sampai Seorang Wanita Ini Melahirkan Nanti Yang dilahirkan Ini menjadi Majikannya Artinya Anaknya Telah Memperbudak Siapa Orang Tuan Dibuat Suruh-suruhan Dibenta Dimarahi Dibukuli Itu Maksudnya Di antara Tafsir Para Ulama Antalidal Amatu Robbataha Akan Muncul Buddha Yang Melahirkan Majikannya Sendiri Artinya Anaknya Ini Menganggap Dirinya Majikan Dan Ibunya Diapakan Diperbudak Ini Ciri Hari Kiamat Banyaknya Anak-anak Yang Durhaka Bahaya Rasulullah Mengatakan Rahimah Anfun Rahimah Anfun Rahimah Celaka 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 Man Ya Rasulullah Siapa Orang Yang Celaka Itu Ya Rasulullah Rasulullah Menjawab Man Ad Ad Roka Abawaihi Indal Kibari Ahadahumah Awkileihima Walam Biat Khulil Jannah Orang Yang Celaka Adalah Orang Yang Menjumpai Bapak Ibunya Ketika Tua Rentah Keduanya Atau Salah Satu Akan Tetapi Dirinya Tidak Masuk Surga Itu Orang Celaka Orang Yang Celaka Adalah Orang Yang Allah Kasih Kesempatan Untuk Melihat Bapak Ibunya Ketika Tua Rentah Tapi Dirinya Gak Masuk Surga Itu Orang Celaka Karena Orang Tua Adalah Pintu Surga Al Walid Aus Babil Jannah Bakti Sama Orang Tua Itu Pintunya Surga Yang Paling Tengah Barang Siapa Yang Tidak Membuka Pintu Ini Di Dunia Dia Tidak Mampu Membuka Pintu Surga Di Akhir Kalau Kita Ini Mempunyai Bapak Ibu Yang Masih Hidup Artinya Antum Masih Punya Pintu Untuk Asuk Surga Kalau Bapak Ibu Kita Sudah Wafat Pintu Itu Tutup Dan Tidak Kembali Sampai Hari Kiamat Nanti Baru Kembali Makanya Yang Punya Bapak Punya Ibu Kita Masih Punya Lawangi Surga Harus Kita Perhatikan Berbakti Sama Orang Tua Itu Terdiri Dari Tiga Unsur Berbakti Sama Orang Tua Jadi Kalau Kita Mau Mengkoreksi Diri Kita Sudahkah Kita Menjadi Anak Yang Berbakti Kita Harus Pikirkan Apakah Tiga Hal Ini Sudah Ada Diri Kita Belum Kalau Tiga Hal Ini Belum Berbakti Apa Saja Tiga Hal Itu Yang Pertama Jadi Unsur Unsur Dari Birul Walidain Unsur Unsur Dari Berbakti Itu Ada Tiga Yang Ini Secara Banyak Tapi Global Ada Tiga Yang Pertama Al-Ihsan Ileyhima Berbuat Baik Kepada Ibu Berbuat Baik Kepada Bapak Berbuat Baik Orang Tua Ini Butuh Apa Segera Kita Realisasikan Orang Tua Kita Bahagiakan Kita Senangkan Berbuat Baik Kepada Orang Tua Itu Unsur Yang Pertama Unsur Yang Kedua Adam Tidak Menyakiti Keduanya Ada Nggak Orang Ngasih Minta Apa Dituruh Tapi Nyakiti Ada Nggak Ngasih Dikasih Tapi Lisan Menyakiti Orang Tua Berarti Belum Berbakti Karena Berbakti Tidak Cukup Berbuat Baik Tapi Tidak Boleh Apa Yang Pertama Berbuat Baik Dipada Orang Tua Yang Kedua Tidak Menyakiti Orang Tua Dua Duanya Ini Sulit Tapi Banyak Yang Bisa Yang Nomor Tiga Ini Hampir Jarang Yang Bisa Yang Nomor Tiga Adalah Sabar Dari Gangguannya Banyak Banyak Bisa Berbuat Baik Banyak Yang Bisa Tidak Menyakiti Orang Tua Banyak Yang Bisa Tapi Kalau Sabar Dari Gangguannya Orang Tua Banyak Yang Tidak Bisa Orang Tua Minta Apa Dikasih Tidak Menyakiti Orang Tua Tidak Mau Tapi Kalau Orang Tua Menguji Kita Tidak Sabar Maksudnya Minta Apa Kita Turuti Kita Tidak Nyakiti Tapi Ketika Orang Tua Sakit Dia Minta Bantu Pipis Jangan Sabar Ini Satu Berbuat Baik Tidak 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 Paling Sulit Sabar Dari Gangguannya Saya Mau Tanya Orang Tua Itu Kalau Sudah Sepuh Itu Kadang Bocahi Betul Tidak Semuanya Kalau Yang Ngajik Ngajik Tetap Tidak Bocahi Takut Ada Yang Tersindir Tapi Ada Bocahi Itu Ada Kadang Kadang Anak Itu Tidak Sabar Minta Dituruti Sama Anak Tapi Anak Juga Tidak Mau Nyakiti Tapi Kadang Tidak Sabar Bentak Orang Tua Belum Berbakti Jadi Kalau Kita Ini Misalnya Apa Namanya Kita Sudah Berbuat Baik Kita Tidak Nyakiti Terus Kita Balik Kita Balik Ngomongan Berarti Kita Belum Berbakti Belum Berbakti Itu Namanya Uff Kita Belum Berbakti Meskipun Orang Tua Itu Salah Meskipun Orang Tua Salah Dia Ngomongan Kita Balik Ngomongannya Kita Belum Berbakti Karena Sarat Berbakti Kau Berbuat Baik Kau Tidak Menyakiti Dan Yang Terakhir Kau Harus Sabar Sekarang Ini Banyak Kadang-kadang Mertua Itu Tidak Cocok Sama Mantu Banyak Itu Kalau Anak Ini Tidak Sadar Kadang-kadang Anak Bela Istri Kadang-kadang Anak Bela Istri Dan Kadang-kadang Si Menantu Ini Tidak Legowo Tidak Sabar Mengajapi Sang Mertua Ada Kejadian Seperti Bukan Ada Banyak 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 Bukan Semua Orang Mesti Punya Pengalaman Itu Bahwa Istrinya Ini Kurang Cocok Sama Kalau Kita Mau Jujur Kita Mau Koreksi Kita Mau Bercermin Orang Tua Itu Memarahi Menantu Itu Wajar Kenapa Wajar Karena Orang Tua Ibu Kita Itu Pernah Menjadi Seorang Istri Kenapa Kadang-kadang Ibu Kita Ngomel Sama Istri Kita Karena Ibu Kita Pernah Memposisikan Dirinya Sebagai Istri Dan Sebagai Menantu Maksud Ibu Aku Dulu Kayak Kamu Gak Seperti Itu Kenapa Aku Banyak Mertua Ngomeli Menantu Karena Mertua Ini Merasa Dulu Aku Gak Seperti Itu Dulu Kalau Aku Datang Suamiku Tajamu Aku Gak Tidur Dulu Dulu Kalau Aku Jadi Istri Aku Dulu Bangun Langsung Pagi Tidak Anaknya Bangun Duluan Baru Dia Ikut Bangun Sampai Cucian Menumpuk Akhirnya Mertua Ngomel Padahal Kalau Kita Mau Berbicara Secara Psikologi Orang Tua Orang Tua Ngomong Kayak Itu Karena Orang Tua Ini Pernah Mudah Pernah Jadi Menantu Dan Dia Gak Mengamalkan Itu Maksudnya Saya Duduk Seperti Kamu Gak Seperti Ini Makanya Wajar Kalau Harus Gowo Anak Dan Gak Boleh Bantah Bantah Belum Berbakti Karena Sarat Berbakti Satu Berbuat Baik Dua Tidak Menyakiti Ketiga Tadi Sampai Umar Bint Khontog Pernah Memanggil Putranya Abdullah Bin Umar Yabni Tolik Zaw Jatak Wai Anakku Teraikan Istrimu Jadi Abdullah Bin Umar Diperintahkan Oleh Ayahnya Untuk Menceraikan Istrinya Abdullah Tidak Mau Gimana Saya Menceraikan Istri Yang Aku Sayangi Tidak Dicerai Umar Ngomong Sama Nabi Rasulullah Aku Menyuruh Anakku Tapi Dia Tidak Mau Cerai Panggil Anakmu Abdu Datang Ke Nabi Nabi Mengatakan Ati Abaka Wat Lik Zaw Jatakah Taati Bapakmu Dan Ceraikan Istrimu Pernah Di zamannya Seorang Sahabat Dicantumkan Oleh Imam Nawawi Dalam kitab Ada seorang Tabi'in Mempunyai Seorang Istri Mempunyai Seorang Ibu Yang Tua Ini Berbakti Anaknya Terus Suatu ketika Ibunya Ini Meminta Kepada Anaknya Untuk Menceraikan Istrinya Wahai Anakku Ceraikan Istrimu Aku Tidak Seteng Sama Istrimu Bingung Tabi'in Ini Maka Si Tabi'in Datang Ke Seorang Sahabat Nabi Kalau Saya Tidak Salah Namanya Aku Bingung Disisi Lain Aku Punya Seorang Ibu Yang Aku Ingin Berbakti Kepadanya Tapi Disisi Lain Dia Menyuruhku Untuk Menceraikan Sama Istri Dan Aku Juga Menyayangi Istri Maka Sahabat Tadi Mengatakan Aku Tidak Menyuruhmu Untuk Menceraikan Istrimu Aku Juga Tidak Menyuruhmu Untuk Menggenggam Istrimu Kamu Taat Sama Ibumu Tidak Terserah Tapi Aku Cuma Mengabarkan Kepadamu Apa Yang Pernah Aku Dengar Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Menerah Sahabat Mengatakan Bahwa Orang Tua Itu Pintunya Surga Aus Satu Abu Abil Jannah Orang Tuamu Pintunya Surga Yang Paling Tengah Kalau Engkau Ingin Melantarkan Pintu Itu Ya Terserah Kamu Secara Tersirat Artinya Sahabat Ini Menyuruh 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 Sekarang Pertanyaannya Zaman Modern Ini Sampaian Disuruh Oleh Oleh Bapak Sampaian Disuruh Sampaian Apa Yang Sampaian Lakukan Gimana Itu Banyak Riwayat Banyak Riwayat Dari Para Ulama Salaf Yang Mereka Menceraikan Istrinya Saking Baktinya Sama Orang Tua Sampaikan Salafi Miru Kau Salaf Kalau Sekiranya Panjenengan Diminta Sampaian Ceraikan Istrimu Saja Diceraikan Apa Apa Terperinci Jawabannya Terperinci Apa Cerai Jawabannya Wajib Diceraikan Wajib Bukan Sunam Wakan Bukan Fardu Kifaya Fardu Ain Wajib Diceraikan Kalau Bapak Kita Seperti Umar Bin Kontol Bapak Kita Namanya Pahijo Namanya Rej Jadi Wajib Harus Kita Ceraikan Sama Istri Kita Kalau Kalau Bapak Kita Seperti Siapa Umar Bin Khotob Nyuruh Cerai Itu Orientasinya Akhirat Agama Sahabat Tadi Juga Gitu Mas Gak Mungkin Umar Nyuruh Cerai Kalau Gak Ada Rasa Musuh Berbeda Dengan Zaman Sekarang Kalau Mertua Zaman Sekarang Ngomong Sama Putrinya Gujum Gajini Piro Ini kok Jadi Birul Waliden Lupa Tema Aslinya Kita Lanjutkan Poin Berapa Sekarang Terlantarkannya Amanah Tersiasiakannya Amanah Ini ciri Datangnya Hari Kiamat Rasulullah Mengatakan Jika Amanah Sudah Disiasiakan Tunggulah Datangnya Hari Kiamat Terus Para Sahabat Bertanya Bagaimana Yang Dikatakan Menyanyiakan Amanat Itu Rasulullah Rasulullah Menjawab Kalau Amanat Kepemimpinan Tanggung jawab Sudah Diberikan Kepada Orang Yang Bukan Ahlinya Itulah Tanda Hari Kiamat Muncurlah Pemegang Kebijakan Muncurlah Pemimpin Yang Tidak Punyai Kapabilitas Tidak Punya Kualitas Dia Tau Bahwa Dia Tidak Bisa Tapi Karena Tamanya Terhadap Jabatan Misalnya Maka Dia Berani Nah Ini Yang Termasuk Tanda Hari Kiamat Kiamat Nomor 8 Eh 9 Tadi Kelanjutan Hadis Tadi Wa Antalid Amat Rabbat Taha Muncullah Seorang Budha Yang Memperjegakan Anaknya Setelah Itu Yang kedua Adalah Seorang Miskin Pengembala Gambing Pengembala Gambing Tapi Apa Bermegah-megahan Membangun Rumah Kurang-kurang Kaya Itu Yang nomor Berapa tadi 9 Dalam hadis Jibril Rasulullah Mengatakan Akan muncul Sebuah Masa Mendekati Hari Kiamat Yaitu Para Pengembala Gambing Yang tidak Beralas Kaki Yang miskin Tapi Bermegah-megahan Bangun Bangun Orang Yang Aslinya Gak Mampu Tapi Sok Mampu Gitu Maksudnya Gak Peduli Harta Dari mana Ngutang Dari mana Yang penting Kau Kelihatan Hebat Itu Ciri Hari Kiamat Terus Yang nomor 10 Munculnya Wanita Yang berpakaian Tapi Telanjang Ini Cuman Sekarang Sudah terbukti Berpakaian Tapi Telanjang Hadisnya Sudah Jelas Bahwa Sinfani Min Alindar Aku Melihat Dua Penghuni Neraka Yang Belum Aku Lihat Sebelumnya Di Antara Seorang Wanita Yang berpakaian Dia tidak Mendapatkan Wanginya Surga Nomor Sebelas Tersebarnya Ribah Kalau Seandainya Waktunya Luas Saya Terangkan Masalah Ribah Panjang Lebar Tapi Berhubung Waktunya Gak Mungkin Poinnya Saja Nomor 12 Tersebarnya Zina Nomor 12 Terjadinya Banyak Pembunuhan Nomor 13 Terjadinya Banyak Pembunuhan Rasulullah Mengatakan Tidak Terjadi Hari Kiamat Sampai Terjadinya Kharaj Kemudian Ditanya Apa itu Kharaj Rasulullah Beliau Menjawab Al-Qatlu Pembunuhan Pembunuhan Dimana Mana Kiamat Sekarang Ini Kita Lihat Anak Kecil Dibunuh Begal Dimana Mana Rohingya Dibantai Semuanya Diam Ini Ciri Ciri Nomor 14 Banyaknya Hiburan Musik Minuman Keras Saya baca Hadisnya Lihat Menjelang Hari Kiamat Akan Ada Di antara Umatku Yang Menghalalkan Al-Kharir Pakaian Sutra Tempat-tempat Hiburan Minuman Keras Musik Tempat Hiburan Tempat Pelacuran Pakaian Dari Sutra Diskotik Gemerlap Dunia Termasuk Ciri Ciri Mendekatnya Hari Kiamat Itu Kemudian Yang nomor 15 Dipercayainya Orang-orang Yang rusak Orang Yang Pengkhianat Dipercaya Orang Yang terpercaya Di Di apa Dibilang Kiamat Rasulullah Mengatakan Akan Muncul Tahun-tahun Penipuan Orang Yang Dusta Dipercaya Dan Orang Yang Jujur Didustakan Orang Yang Diberi Amanat Dan Orang Yang Memegang Amanat Dihianati Dan pada Waktu itu Akan Muncul Ruway Bidho Para sahabat Pertanya Apa itu Ruway Bidho Ya Rasulullah Maka Rasulullah Menjawab Ruway Bidho Adalah As-safih Yatakallam Fi Amril Ama Orang Bodoh Tapi Ngomong Kemaslahatan Umat Kiri-kiri Datang Hari Kiamat Alam Munculnya Ruway Bidho Apa Ruway Bidho Itu Orang Bodoh Gak Gerti Tapi Sok Mengerti Dan Berbicara Tentang Maslahat Umat Selesai Ini Singkat-singkat Karena Tak memungkinkan Waktunya Mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan Tadi Bermanfaat Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam